Hai Oke selamat datang kembali teman-teman di channel Ramadhani Mataruh di channel ini aku akan membahas tentang internet marketing digital marketing dan apapun itu yang berbawa marketing pokoknya jadi jangan lupa di subscribe kalau kalian belum subscribe dan di video kali ini kita akan membahas tentang Matrix ya jadi gimana aku biasanya ngelihat Matrix melihat membaca Matrix gimana membaca datanya atau gimana aku mengambil kepentuh dari Matrix itu gimana kita akan membahas semua tentang Matrix jadi kalau kalian belum paham tentang Matrix belum paham tentang gimana cara mendatang membaca data Matrix kalian bisa tonton video ini sampai beres Oke langsung aja kita ke videonya ya Nah disini biasanya eh kalau aku baru buka dashboard aku disini langsung check per hari ini ya jadi per hari ini aku langsung cek di sini per hari ini per hari ini ya Nah ini enggak enggak aku apa-apain ini aku lihat dari segi campaign ya biasanya kalau dari segi campaign yang pertama aku lihat adalah hasilnya di sini hasil dari campaign masing-masing misalkan di sini ada campaign video views ya aku lihat berapa hasilnya video views nya itu berapa per hari ini terus kalau untuk traffic berapa traffic yang masuk atau klik yang masuk terus kalau untuk jangkauan berapa orang dijangkau dan lain-lain ya biasanya kulihat di sini untuk iklan eh konversi ya Hai sorry maksudnya untuk hasilnya aku langsung lihat di awal Nah setelah hasil aku langsung lihat di CTR atau rasio klik tautan disini kalau misalkan ada yang turun atau ada yang apa gitu aku langsung lihat eh konten yang mana misalkan disini ya pokoknya klik kori-kori misalkan eh ini aku pilih nih konten yang ini misalkan terus aku lihat setiap iklannya ada berapa misalkan yang yang aktif ada dua misalkan misalkan nah misalkan CTR nya yang turun yang turun itu yang nomor satu Nah aku langsung klik nomor satu terus aku lihat konten iklan mana yang kiranya CTR nya turun gitu ya kelihatan semua kita bisa langsung evaluasi Oh konten iklan yang turun yang ini yaudah kita coba kita coba lihat lagi di tujuh hari terakhir konten ini stabil atau enggak atau cuma hari ini doang gitu jangan sampai kita matiin konten tapi sebenernya tuh turunnya cuma hari hari ini doang ya sayang banget gitu kita coba lihat tujuh hari terakhir tanya CTR nya bagus atau enggak kalau CTR nya bagus di tujuh hari terakhir yaudah nggak matiin aku tetap jalanin karena mungkin ini cuma hari ini aja dia nggak nggak nge-read banyak orang dia nggak bisa kejangkau banyak orang atau dia nggak bisa mendapatkan audien yang tepat ya untuk si konten ini jadi aku enggak matiin aku tunggu selama tiga hari dulu kalau misalkan tiga hari nanti konten iklannya turun rasio CTR nya Nah aku bakal matiin gitu disini aku setiapnya udah aku lihat terus aku langsung lihat juga rasio landing page view ke tingkliknya berapa persen nah ini kalau kalian belum ngerti kalian bisa lihat di video di sini ya nanti aku embed di situ gimana caranya kita membuat metrik sendiri di dashboard iklan gitu itu rasio antara link klik dan tayangan halaman landas gitu jadi aku lihat berapa persen ini eh kita bisa menentukan menentukan di sini tuh ini adalah seberapa cepat landing page kita itu berapa cepat website kita dalam loadingnya gitu jadi kalau misalkan orang klik dan orang lihat landing page kita sampai selesai sampai benar-benar dia ngload penuh itu cepat atau enggak nah kalau disini turun kalau disini di lag banget aku langsung perbaiki landing page nya aku langsung perbaiki websitenya apanya yang yang kebesaran apanya yang kurang bagus aku langsung perbaiki gitu nah udah di sini klik tautan udah oke semua terus aku langsung lihat ke pembelian kalau misalkan di konversi ada ada campaign yang menggunakan konversi pembelian aku langsung tarik pembelian ada berapa terus kalau misalkan di prospek itu misalkan pakai konversi terus pakai split mana prospek nih eh prospeknya di sini misalkan di sini prospek ya ada berapa prospek yang masuk gitu kalau di sini eh dikit atau misalkan turun dari kemarin aku coba tuh lihat tujuh hari terakhir lagi ya banyak atau enggak gitu dia banyak atau enggak kalau banyak yang jangan dimatiin dulu tunggu tiga hari dulu kalau emang ya bener-bener turun 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 terus aduh dimatiin nah kalau udah kalau misalkan ini jelek gitu kita lihat di penjualan kita ya di penjualan kita lihat datanya kita lihat tanya adminnya berapa penjualan kemarin berapa penjualan hari ini kita tanya kita bandingin bener atau enggak gitu karena kan ada orang yang lihat iklan terus dia nggak beli dia dia nggak lihat lighting pastenya dia lihat Instagram kita atau mungkin dia langsung DM ke IG kita atau mungkin dia langsung kirim pesan di messenger di Facebook ya ada ya kayak gitu ada dia jadi dia nggak lihat landing pastenya dia langsung DM kita untuk beli itu itu kan nggak bisa di tracking ya datanya jadi kita langsung tanya ke admin aja ini eh berapa yang beli per hari ini atau kemarin gitu kalau misalkan bagus ya jangan dimatiin dulu karena kita nggak tahu iklan mana yang bagus iklan mana yang jelek karena nggak bisa di tracking benar-benar di tracking gitu kalau mungkin kalian kan diet di admin kalian gitu kan bisa ngasih pertanyaan dapat dapat info ini dari mana dari iklan terus kalian tulis gitu nggak apa-apa juga jadi kalian bisa bisa evaluasi lagi tentang iklan-iklan itu bagus atau enggak kalau nggak ada ya jangan jangan maksa gitu intinya matrix paling penting untuk kalian itu adalah profit atau untung hari itu tuh kalian untung atau enggak gitu hari itu kalian profit atau enggak dan profitnya tuh bisa nutupin semua operasional semua iklan atau enggak gitu kalau misalkan nggak profit yaudah walaupun matrix disini ini bagus ya hatiin aja gitu buat apa buat apa kita jalanin iklan yang sebenarnya jelek sebenarnya enggak bagus tapi di data di dashboard itu tampilannya bagus-bagus semua jujur semua ya buat apa gitu toh pada intinya faktor terpenting dari bisnis itu ya untung profit cashflow yang lancar itu adalah faktor yang terpenting dari sebuah bisnis oke kalau udah ini udah 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 semua ya udah udah gitu aja sih temen-temen kalau aku lihat dashboard iklan tuh ya gitu aja paling kalau ada beberapa yang jelek aku matiin aku coba matiin terus aku coba ganti konten iklan baru ya jadi kita punya bank konten jadi buat kalian yang nih yang mulai ngiklan mulai ada budget lah mulai ada budget buat ngiklannya sediainlah bank konten kumpulan kumpulan-kumpulan konten supaya nanti kalau misalkan ada konten yang turun atau konten yang udah ngebosenin ngejang itu langsung kalian hapus langsung kalian matiin dan dan replace pakai konten baru gitu kalian ganti pakai konten baru dan nanti performanya enggak turun-turun banget gitu ya dan kalau iklan udah jalan ini kan udah jalan ya jangan banyak di otak-atik jangan banyak di setting sana setting sini jangan-jangan biarin dia belajar dulu biarin dia learning dulu karena Facebook mesin kita yang kita yang suruh dia dia tuh mesin dia dia nggak ngerti apa-apa gitu kita yang suruh kita yang ngerti realnya kayak gimana jadi kita harus kita yang harus memahami bahasa mesin Facebook bukan Facebook yang yang mengerti apa mau kita karena dia mesinnya enggak tahu apa enggak tahu apa-apa jadi kita harus yang nuruh dia gitu jadi jangan banyak radio takut tik ini juga dari saran dari market Facebook expertnya ya jangan banyak di takut tik kalau misalkan udah tiga hari udah udah sampai 1000 impresi atau berapa berapa ribu impresi dan hasilnya masih gitu-gitu aja baru dimatikan baru diganti atau mungkin kita testing audiens baru atau kita testing ikan baru kayak gitu nah mungkin itu aja temen-temen di kalau aku testing atau test kan kalau aku lihat matrix di dashboard tuh kayak gitu aja mungkin sehari-harinya gitu doang ya mungkin ada edit sana disini wajarlah edit budget terus edit campaign itu wajar biasa juga untuk data matrixnya tuh kayak gitu aja mungkin kalau kalian belum ngerti paham banget tentang Facebook Ads kalian tuh bisa daftar aja di kelas Facebook Ads Mastery yang aku buat ya jadi nanti linknya aku taruh di bawah kalian bisa daftar disitu kalau misalkan kalian belum paham juga kalian bisa juga tanya aja disitu ada ada column Q&A nanti juga kalian bisa langsung kalau belum ngerti juga bisa privat tapi aku atau telegram juga aku sediain nanti kalian bisa langsung praktekin aja gitu kalau kalian emang belum ngerti ya tapi kalau udah ngerti ya ngapain gitu dong buang-buang aja gitu temen-temen kan mungkin di video kali ini cukup gitu aja ya jadi itulah keseharianku kalau ngeliat data di Facebook Ads nggak ada yang spesial nggak ada yang istimewa ya gitu-gitu doang karena sales adalah proses yang berulang kalau katama spikrifatullah dan ya gitu-gitu doang nggak ada yang spesial dari sebuah sales nggak ada yang istimewa dari sebuah proses konversi atau proses mengenerate sales ya ya cuma gitu-gitu doang orang lihat iklan terus orang tertarik lihat landing page-nya orang tertarik lagi lihat ada yang ngecatwa tertarik lagi transfer udah gitu doang nggak ada yang nggak ada yang istimewa cuma gitu-gitu doang kalau mungkin videonya bermanfaat kalian bisa like dan subscribe ya jangan lupa di-share juga ke orang lain supaya orang lain lebih banyak orang yang bisa melihat video ini dan kalian lebih bisa ngerti tentang Facebook ya es dan dari aku udah salah menda maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh